Selamat siang, kembali lagi dengan saya, Nadia. Di sini saya sekarang ada di BUD Hukum dan Perjanjian Internasional. Nah, di sini saya ditemani oleh, coba perkenalkan Pak. Nama saya Damos Dumoli Agusma, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Oke Pak, sekarang kita mau nanya-nanya sedikit nih mengenai HPI ini tuh seperti apa Pak dalam general, baik itu dari pencapaiannya sendiri seperti apa Pak? Ya, Direkturat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional itu adalah salah satu unit yang khusus menangani mengenai aspek-aspek hukum internasional dan juga aspek-aspek perjanjian internasional. Nah, jadi kita di dalam BUD ini ingin menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa yang kita capai selama 4 tahun ini. Mulai dari isu perjanjian internasionalnya, kemudian isu perbatasan, karena kita juga menangani perbatasan. Kemudian isu perjanjian ekonomi yang belah sana. Kemudian isu pelayanan publik yang sebelah sini, yang namanya rogatory. Dan ada satu isu yang menarik, yang juga kita ingin tampilkan, yaitu menjelaskan secara hukum internasional bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Jadi kita jelaskan secara hukum internasional. Oh, oke, baik. Kalau misalnya yang treaty room ini maksudnya apa Pak, yang treaty room? Nah, treaty room itu kita menyimpan sekitar sekarang itu sekitar 5.000 lebih dokumen. Di dalam satu treaty room, jadi semacam gedung arsip yang menyimpan semua perjanjian-perjanjian internasional sejak Indonesia Merdeka. Dan itu gedungnya ada di sebelah gedung Pancasila. Dan itu kita simpan, ini dokumen-dokumen aslinya. Nah, inilah yang kita tampilkan data-datanya dari mulai tahun 1945 sampai tahun 2018. Oke, jadi selama dari 1945 hingga 2018, sekarang sudah ada 5.000 ya Pak ya, 5.000 penyarjian. Dan rtm itu asing, oke. Baik Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sebelum pamit, kita juga mau nanya ini Pak, untuk games-gamesnya tersendiri, games-games yang ada gamesnya itu Pak? Games dari... Oh ya, kita dalam rangka agar publik semakin mendalami isu-isu yang kita tampilkan, kita juga sampaikan melalui quiz, melalui game, ada hadiah-hadiahnya, sehingga menariklah bagi pengunjungnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Oke, sekian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.